Gerah dengan kelakuan akun haters yang senggol anaknya, Ayu Ting Ting bakal lapor ke polisi. Ayu Ting Ting akan melaporkan akun haters ke pihak berwajib. Adapun hal ini diungkapkan oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukum Ayu Ting Ting. Sandi mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dan informasi terkait akun haters tersebut. Akun haters yang akan dilaporkan karena menyenggol anak dan keluarga Ayu Ting Ting. Pastinya satu soal anak, kedua hubungan keluarga, kata Sandi Arifin di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Kita sebagai kuasa hukum dalam waktu hampir tiga minggu ini mengumpulkan data dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum apakah ada di Indonesia atau luar negeri, di Jakarta atau luar kota, lanjutnya. Sandi menambahkan, pihaknya akan melaporkan kurang lebih 30 akun haters. Adapun Ayu Ting Ting ini membawa hal ini kerana hukum agar ada efek jera untuk para haters tersebut. Makanya kemarin pas ketemu ke Ayu itu kita lebih mempertegas lagi ingin sekali memberikan pelajaran agar supaya oknum yang menjelekkan nama klien kami jangan melakukan lagi, jelas Sandi Arifin. Ingin memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang ada di sosmed itu, imbuhnya. Rencananya laporan tersebut akan dibuat Ayu Ting Ting setelah orang tuanya pulang dari Tanah Suci. Kalau misalkan udah fix pasti dan data yang sudah kita kumpulkan lengkap, nah kita tinggal menunggu keputusan dari ke Ayu dan keluarga, pungkasnya.